Intro Assalamualaikum kembali lagi bersama saya Robert yang selalu setia menemani kegabutan anda Pada video kali ini saya akan jauh menenguk ke belakang tepatnya pada peradaban mesir kuno Lengkap dengan segala mitos yang berlaku pada masa itu Cerita pada film ini kalian akan disuguhkan aksi-aksi dari kakak seperguruan saya si gagah Om Dwayne Johnson Yang akan membuat anda molohok tak terelakkan ketika menontonnya Film ini berjudul The Scorpion King dirilis tahun 2002 dan tanpa banyak bacot Eta Budak Gerarandeng Dan tanpa banyak adituka dia dari awal karena saya ada jadwal meeting di Rusia sebelah kidu Adua Eta Tukang Es Maka langsung saja simak videonya Cerita beratal waktu sekitar abad 500 sebelum masehi Tepatnya pada masa peradaban mesir kuno jauh sebelum piramida berdiri Konon ada segerombolan pasukan perang dari timur mesir yang terkenal bengis dan kejam karena selalu membantai habis setiap musuhnya Siapa diantara mereka yang paling kuat? Maka dialah yang akan menjadi raja atas gerombolan tersebut Memnon atau saya lebih enak menyebutnya Omon adalah nama seorang ahli pedang tak terkalahkan pada masanya Kemudian ia dinobatkan menjadi seorang raja di sana Semenjak dia berkuasa tak ada satupun perang yang gagal di menangkannya Usut punya usut ternyata dia dibantu oleh seorang penyihir cantik yang mampu menerawang kemenangan setiap perangannya Hingga pada suatu hari Omon memutuskan untuk membantai beberapa pejuangnya Hanya karena dianggap berbahaya menurut ramalan si penyihir tersebut Di sisi lain hanya ada dua kerajaan kecil yang masih tersisa Salah satunya adalah Raja Peron Di suatu malam Peron tengah mengungkapkan keresahan di hadapan balat tentaranya Usai mengalami kekalahan telak dari pasukan Omon Saat ini Peron bertekad membalaskan kekalahannya tersebut dengan cara membunuh si penyihir terlebih dahulu Demi misi tersebut Peron menyewa tiga orang kesatria dari suku Akkadia Yang telah dianggap musnah oleh Omon Salah satu dari mereka adalah pemeran utama dari film ini yang bernama Mathayus Atau saya panggil saja Rahmat Tak tanggung-tanggung Peron memberi sisa kekayaannya kepada Rahmat Yaitu sebuah kanyut kunang yang berisi 20 batu merah delima sebagai imbalannya Hingga tiba esok hari si Rahmat pergi menaiki seekor untak diiringi dengan kuda-kuda saudaranya Menuju sebuah perkemahan Dimana Raja Omon bersama penyihirnya sedang beristirahat di sana Dan di saat hari mulai gelap ketiganya Nampa sudah siap untuk beraksi Begitupun halnya si Rahmat Ia dibantu untai yang cerdik Dia berhasil menerat di area perkemahan tersebut dengan sempurna Tiba di depan tena utama si Rahmat langsung yakin bahwa si penyihir berada di sana Akan tetapi yang ada melainkan barikade pemanah yang langsung menyebut mereka dengan tembakan Beruntung si Rahmat berhasil menghindar Lalu menyelinap ke dalam kamar lainnya yang tidak lain adalah kediaman si penyihir sesungguhnya Dia bernama Sandra Sejenak si Rahmat terpana memandangi pungkahan molekul dari tubuh Sandra Yang kemudian memberi bocoran bahwa ada seseorang yang menjebaknya Dan tak berselang lama maka terjadilah serangan sporadis oleh para serdadu kerajaan Sehingga membuat gerakan si Rahmat mogok tak berbukuti Namun betapa kagetnya dia ketika diketahui bahwa pengkhianatnya adalah anak Raja Peron Yang telah membelot ke pihak Omon bahkan tega menjadikan ayahnya sendiri sebagai tumbalnya Di sini kebiadaban Omon semakin terasa terbukti ketika saudara si Rahmat pun turut jadi korbannya Momen inilah yang menarik simpati Sandra untuk mempengaruhi keputusan Omon untuk membinasakan si Rahmat malam itu juga Alhasil hanya hukuman ringan saja yang diterimanya dan kemudian dibebaskan oleh seorang pria kerdil yang saat itu mendapat hukuman yang sama Namun lama-lama Omon pun sadar bahwa hal bodoh yang dilakukannya semalam telah berakibat kaburnya seseorang yang justru adalah musuh paling berbahaya baginya Sejak itulah dia lebih hati-hati dalam menilai Sandra terlebih paska bertemu si Rahmat waktu lalu Diceritakan di depan istana kerajaan si Omon ketika si Rahmat baru saja tiba di sana untuk melanjutkan misinya Tiba-tiba sekawananan bocah mengampirinya dengan dalil menawarkan jasa penunjuk jalan Padahal sebenarnya mereka hanya ingin mencuri merah delimanya saja Namun terpaksa si bocah harus menunjukkan keberadaan si Omon saat itu jika ingin mendapatkan hadiahnya Di sisi lain Omon sedang berlatih ketangkasan di sebuah halaman dia tak menyadari akan kehadiran si Rahmat yang sedang memidiknya di pucuk gedung Hingga terjadilah sebuah insiden kecil yang dimana Rahmat harus menyelamatkan bocah tadi karena dituduh mencuri merah delima yang telah dihadiahkannya Berawal dari situ maka pemburuan pun dilakukan oleh pengamat kerajaan yang memaksa si Rahmat keluar dari persembunyiannya Beruntung dia bertemu seorang kakek jenius, peramu senjata yang kemudian melontarkannya dari sana lalu mendara tepat di kamar para harim atau wanita-wanita pengecrit simpanan sang raja Mereka yang konon sering kesepian spontan mengerumuni tubuh si Rahmat bahkan lancang menjamah senjata tajam miliknya Usut punya usut semua itu sengaja mereka lakukan agar pengaman kerajaan lebih mudah untuk menciduknya Akan tetapi ketika pelarian si Rahmat kandas di sebuah kamar khusus yang dimana Sandra sedang berada di sana dengan keadaan buligir tanpa busana Tanpa pikir panjang si Rahmat pun sigap merawunya lalu membawanya pergi keluar dari istana Hingga saat omen tahu Sandra telah dibawa kabur maka diutuslah para serdadu untuk melakukan pengejaran Akan tetapi badai gurun yang datang secara tiba-tiba memaksa mereka memasuki sebuah lorong goa yang si Rahmat gunakan untuk bersembunyi Maka disitulah terjadi pertarungan hebat dimana satu persatu personil serdadu tumbang bahkan berikut komandannya Akan tetapi si Rahmat terkena tusukan panah yang sebelumnya sudah omen lumuri dengan racun kalajengking Hingga malam tiba si Rahmat belum sadar karena racun tersebut Beruntung malam itu Sandra masih setia bersamanya bahkan dengan tulus hati dia rela mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan si Rahmat engap aing Esok harinya si Rahmat pun pura-pura sebeluh tentang apa yang Sandra lakukan terhadapnya semalam Padahal dia sangat paham bahwa Sandra telah jatuh hati terhadapnya Singkat cerita diutuslah burung pengirim pesan untuk memberitahu Raja Omon atas kegagalan para serdadunya Maka si Omon pun merencanakan sebuah pesta darurat yang digelar esok malam Meskipun tanpa kehadiran seorang penyihir disana Di tengah perjalanan secara kebetulan Sandra dan yang lainnya bertemu si kakek jenius yang diam-diam kabur dari istana Dan berhasil melakukan percobaan bahan peledaknya Mereka pun tiba di sebuah pemukiman rahasia Dimana terdapat seorang raja yang dulu sempat menyepelekan kemampuan si Rahmat saat misi penculikan penyihir itu Dan keberadaan si penyihir itu dianggap si raja hanya akan mengunang malapetaka jika saja Omon mengetahuinya Sempat terjadi keributan hebat disana sebelum akhirnya si raja pun bersedia membantu perlawanannya terhadap Omon pada esok hari Tapi disisi lain tiba-tiba Sandra melihat ada bayangan kehancuran Tatkala raja Omon mengetahui keberadaannya disana Bahkan si Rahmat terlihat tewas pada kejadian itu Akibatnya Sandra merasa gelisah dan takut kalau hal tersebut akan benar-benar terjadi Namun dia sedikit lega setelah si Rahmat berusaha menenangkannya Apalagi ketika si Rahmat mulai mengelodok dompet berharga miliknya Dengan jurus kalajengking matil yang telah didapatkannya secara otodidak Lalu ketika esok hari si Rahmat cukup terkejut Sebab danten yang dilodoknya semalam saat ini sudah kembali ke istana Alhasil si Rahmat dan yang lainnya sepakat untuk segera menyusul Sandra ke sana Sementara itu pesta darurat di istana Omon tak berlangsung lama Menyusul kehadiran Sandra di sana yang dianggap Omon pertanda akan terjadi penyerangan Seperti itu pun yang terjadi di luar sana Telah membuat si Rahmat dan kawan-kawan berhasil menerobos gerbang istana lebih awal Sebelum penjagaannya lebih diperketat lagi Sedangkan Sandra dibawa oleh si Omon ke sebuah ruangan untuk dites kemampuan sihirnya Sebab konon kehebatannya tersebut akan rungkadi jika pemiliknya berbuat mesum seperti yang dicurigai Omon saat itu Namun secara mengejutkan si Rahmat mampu menerobos ruangan itu Kemudian melawan si Omon yang tampil memukau dengan keahlian pedangnya Tak lama berselang pertarungan pun meletus hampir di setiap ruangan istana Bahkan si kakek jenius bersama si kerdil sudah siap dengan kantung-gantung misiu untuk mereka ledakan saat itu juga Maka dengan kekuatan otot kawat ulang cara dengan dorongan hasrat melindungi Sandra Si Rahmat pun mampu bertahan di saat sebilah panah menancap di punggungnya Hingga akhirnya bersama ledakan dahsyat misiu tadi Si Rahmat berhasil menumbangkan Omon beserta kekuasaannya Sekaligus menggantikan posisi dia disana sebagai Raja Kalejengkang Film pun tamat Oke brad itu saja pembahasan alur singkat film ini Saya Robeat beserta jajaran tim Al Mopi mengucapkan Evukaristu Terima kasih telah menonton